Gua ga suka dibilang, gua baru kaya, engga sayang Anda OKB ya? Iya, saya tidak OKB gitu Jadi kalo emang gaya gua begini bukan karena emang gua nih begini dari dulu Jadi ini kalo ada Sultan Andara, Sultan Mintaro Perkenalkan Mami Ipel, ini adalah Sultan Anjo Anjo Nah ini pintu, ini perlukaan sama aku deh Mas Beak, aku buku Assalamualaikum Assalamualaikum Kita ada buku-buku, buku-buku, semua, semua disini Oh, lu lihat deh Ini buku-bukuisme, semua dari sini Tuh ada alkitab, wow, alkitab banyak sekali Aku equal these, uh... Dictionary, apa, Dictionary? Mati, mati lah Mam, ayo dong, tunjukin dong kamarnya dong, rumahnya dong, ayo dong. Jangan kalau kamar. Enggak, maksudnya rumahnya rumah. Silahkan. Oke, let's go guys. Kita ikutin ke rumah Mami Ipel sama Ajun Prawila. Let's go. Jadi setiap lantai itu ada ruang tamu. Jadi setiap lantai itu ada ruang tamu? Ada. Oh, wow. Yes. Oke. Shhh, kita harus agak perlindungan guys. Karena mereka lagi syuting. Oke, kejaran pagi. Oke, kejaran pagi. Tidak. 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 Soalnya yang pertama. Ya. Alma. Cucok ya? Itu anak gue yang paling kecil. Cucoklah. Orang ambong dong. Ambong. Ambon pot juga. Ambon manisai dong. Kayaknya Mami sebenernya agak setipe loh. Cowoknya sama gue. Kayak kulit-kulit gelap. Itu. Beda sih. Belum pernah dapet yang baby face. Eh, baby face. Baby face. Baby face. Yang baby face. Ini kan beda banget. Maksudnya, he is handsome. Tapi kan he is sweet. Beda kan aku. Maco. Juga maco kalau dimuka. Ech. Gila nyampe rumahnya Mami aja. Mos-ngosan guys. Ini jalan tiga lantai aja. Masih kita kayak fitness. Masih kita kayak fitness. Masih kita kayak lagi. Kita ke jacuzzi. Jacuzzi gitu. Jacuzzi gitu. Jacuzzi. Ada fitness dan jacuzzi. Jacuzzi. Oke, ini apa-apa? Kamar-kamar aja. Kamar-kamar aja. Kamar-kamar aja. Balkonnya mau ngangkap ya. Gini guys. Lo liat. Orang kalau kaya. Lo liat balkonnya. Tuh. Oh, pohonannya begini. Tuh. Lo liat. Ya kan? Kalau deket rumah gue. Pontoge guys. Pontoge. Maaf, ga sombong. Cuma kalau rumah sendiri. Kita harus punya panel restrik yang benar. Seperti ini. Panel restrik rumah gue ya. Ini panel restrik hanya buat rumah Mami aja. Wah. Jadi jatakan ini. Ruangan mana. Mister indoor. Spotlight. 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 Doorlight. Apa dor. Semua di sini. Semua jelas di sini ya. Ini ga ada yang nembang apa gitu. Semua bayar legal. Legal. Kok ga boleh nyuri dong. Ga boleh kita ngambil. Ya nyuri suami orang aja. Ga boleh. Pagi nyuri listrik. Ya ga sih, maaf. Hei, polong. Mau tanya. Satu bulan bayar listrik rumah segede gini berapa? Oke, awal. Dulu ya. Waktu masih dalam. Berapa? What? What? 99 juta. 90 juta. Karena ga boleh ada satu list. Satu aset yang mati. Jadi semua aset tiap hari harus hidup. Mau ada ga ada orang. Jadi 90 juta. Serius? Ini ngomong serius. Ya. Abis itu udah. And then he's gone. Kita belum ada Ajun ya. Iya. Ini janda nih. Ini janda pertama. Kat 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 kat. Bisa sampe 60. Kat 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 kat. Sedateng lah Ajun. Iya. Lebih parah daripada gue. Hahaha. Bener-bener dibikin. Mati semuanya. Jadi. Jadi berapa tuh paling sejarah? 30 juta. 30 juta. Tapi paling mahal. Paling mahal dulu. Serumah ini pernah dibayar listrik berapa? Guys, 98, 90, 90. Gila nyari 100 juta guys buat rumah ini. Oh my God. Maaf. Itu ga bohong? Itu belum bisa tanya. Tidak hoax ya Mam? Oh tidak. Maaf. Tidak hoax. Ada buktinya. Oke kita lain naik ke atas. Let's go. Ada gymnya juga guys. Lihat dong. Wow. Pintasnya juga ga bohong-bohong ya. Beneran-beneran. Bisa dipakai ya. Semua ya. Yang ini aja lu bisa beli ya. 30 ribu. Ini mahal. Ini mahal. Gua tau. Maaf. Ini gym dipakai ga? Dipakai. Oh maaf. Waktu ini gua bikin. Semua di sini bak-bak ini. Bak-bak pot. Dan ini alatnya bukan dari tandak. Kita pake forklift. Naikinnya. Masukinnya. Karena pake tandak ga muat tadi. Forklift guys. Jadi set diangkat tarik ke atas semua. Semua tanaman dari forklift. Pakai forklift. Oke kita lihat kesini. Aduh suasananya endul banget Mamie. Lihat dong tuh. Ceritain. Nah jadi ngangkatnya itu. Seperti ini nih bak-bak ini ya. Tuh. Ini segala macem. Itu dan juga alat fitis ini semua disini. Gak mungkin pake lewat tangga. Oh gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin muat juga di tidur-tidurnya. Jadi. Pake forklift. Jadi abis lo kalo lo kumulasikan. Untuk bangun rumahnya tuh berapa? Oke ga sombong juga lagi. Tadi gua nanya. Ini sesuatu yang memang. You have to be proud. Sesuatu yang adalah blessings. Ya kan. Almarhum jadi. Jadi. Setahu gua dan memang gua tau. Ya. Untuk build ini rumah. Itu pake empat mata uang. Empat mata uang? Ya rupiahnya cuma untuk. Bayar. Bekerjanya. Jadi dolar Amerika pasti. Amerika. Pond sterling. Pond sterling. Apa? Euro. Sama Singapore. Jadi sebenernya kaya tuh. Mantan suami memang gitu. No. My family juga kaya. My family also. Cuman ibaratnya. Ketika kita build this. Memang kita perjanjiannya tuh seperti ini. Gua mau punya rumah ya Nyong. Gua panggilnya Nyong. Nyong. Nyong gua mau punya rumah. Once it's built. Gua ga mau dihancur-hancurin. Jadi dia mau udah. Ya gua ga suka tuh. Karena gua liat di sekeliling. Gua kan gua udah 30 tahun disini. Sebelum gua menikah sama. Sama almarhum. Gua sudah tinggal disini. Oh jadi emang udah di daerah sini punya. Gua sudah punya troto-tori disini. Iya, iya. Am sebenernya Pak RT sini loh. Rw sini loh. Lu emang nurahnya Ancol ya. Gua. Memang gua si Manis Bata Ancol. Memang ini sebenernya si Manis Bata Ancol. Gua ga tersinggok. Gua ga tersinggok. Gua ga tersinggok kalo juga itu. Gua memang nganggil Mami yang si Manis Bata Ancol. Ada. Cuman dipake nenek. Gak. Ya. Si Manis ini memang iya. Gua tidak merasa nenek dong. Tidak merasa nenek. Hei. Gimana dipanggil kakek? Hei, itu dia. Kan? Jadi kalo misalnya sore-sore, liat dong. Jadi bisa langsung melihat ke Laut Ancol. Dulu jangka belum aneh. Kalo misalnya mau order McBee, tinggal triak. Bang, McBee nyapa? Gitu. Di kiri-kiri pake ini. Pake keren. Pake keren. Oke. Guys ya. Oh di Bali. Gak panas ya. Lemper kacang dong di sebelahnya. Guys ini adalah ruang walking closetnya Mami Ipel. Oke. Mam. Ini mesi tapi aku suka mesi. Ini sedikit mesi. Sejujurnya. Tapi ini mesi-mesi mehong. Ya. Mesi yang kayak ngasih liat mahal. Mahal gitu ya. Oke. Tas apa aja, Mam? Berapa bagi kamu punya? Seratus lebih. Gila. Berapa jumlahnya seratus lebih. Seratus lebih. Oke. Gua pikir gua udah maniak loh. Tapi udah banyak yang aku terila. Tapi udah banyak yang aku kasih-kasih juga. Gimana brand kamu favorit? Chanel sih sebenarnya. Chanel. Karena ini ya kayaknya ya. Apa namanya? Klasik gitu ya. Chanel LV. Chanel sama LV. Oke. Pernah gak beli barang KW yang mirror quality? Pernah dong. Pernah. 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 Pernah pangkodok. Iya lah. Pernah. Sayang. Kau tidak patah? Apapun. Apapun. Hasa-hasa. Kau cuma di kamar22ん好不好? Semgak2 ga bosen? Ya mungkin lied ini gw. Pernah ilumin gw. Kan? Tidak, stop! Mami Ipel punya kamar, satu ruangan khusus untuk koleksi Rimowa You tau Rimowa koper, gue liat sini Ini yang berarti tiga lagi dipake sama anak gue ke... Dia lagi di sini di hotel sebabnya Kenapa harus Rimowa sih, Mi? Semuanya emang lo paling demen dari itu mana? Aku like Rimowa, ini light buat gue, dan memang ga tahan banting sih Bener sih, gue setuju Rimowa sih, sepatu tetep datang sini Oh, I know